Bupati Sambas Adbah Rami Sohili menghadiri pelatihan mengenai COVID-19 dan pencegahan penularannya bagi tenaga pendidik. Sekaligus peluncuran modul contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP luar jaringan masa pandemi selasa 6 April di Gedung Keberbakatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebupaten Sambas. Dalam sambutannya, Bupati Sambas mengapresiasi Lembaga Wahana Visi Indonesia yang telah memfasilitasi Kabupaten Sambas membuat modul RPP luar jaringan masa pandemi. Ia berharap, peserta yang mengikuti pelatihan tersebut bisa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan serta semakin semangat dalam beraktivitas di masa pandemi saat ini. Tentu kita sangat bangga karena untuk satu-satunya kabupaten yang dipilih oleh Wahana Visi dan diberikan fasilitas oleh Wahana Visi Indonesia untuk membuat modul RPP satu-satunya di Kalimantan Barat adalah Kabupaten Sambas. Cempuk tangan untuk Wahana Visi, Tindu Visi. Luar biasa, istilah penghormatan Pak. Terima kasih Pak JN dan penduduk dadaran atas fasilitas yang diberikan. Tentu apa yang diberikan ini sangat-sangat bermanfaat Tuhan kami. Dan sepertinya kita dengar tadi dari testimoni dua orang buruh, betapa mereka sangat membanggakan apa yang telah dilakukan. Karena bagaimanapun, suasana, perimuan, pengalaman, pelatihan, dan rupiah yang cukup panjang. Bahkan penghasilan karya dari Kabupaten Sambas ini menjadi kenangan tersendiri buat mereka. Jadi ini sangat membanggakan. Saya yakin apa yang telah didapatkan selama pelatihan. Kemudian penakhirnya menghasilkan semua karya oleh buruh-buruh yang berasal dari 12 kecamatannya. Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas ini. Tentu kami dari pemberdayaan daerah atau selama keadaan Kabupaten Sambas mengapresiasi upaya ini dan memberikan penghargaan yang sedikit-tingginya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan semacam ini akan kita tentukan. Agar kita semakin cerdas, anak kita semakin cerdas. Selain kita cerdas, kita juga bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan karena kita berada pada target COVID-19. Makin bapak dan ibu guru yang telah ikut latihan dan menghasilkan karya ini tentu punya pengalaman, punya pengetahuan, dan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Untuk selanjutnya nanti, ilmu yang telah kita dapatkan bisa kita kembangkan dan tentu akan membuat dan membangun kita semakin berkualitas dan kompetensi kita juga akan semakin terbangun dengan baik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Sabhan berharap modul yang diluncurkan tersebut dapat menjadi contoh yang bisa dijadikan acuan di Kabupaten Sambas, terutama dalam menyusun RPP baik melalui sistem luring maupun dering. Modul RPP ini yang disusun ini selain dalam bentuk AIA yang dihasilkan oleh 22 orang guru ini, tentu ini menjadi model juga, itu contoh menjadi model yang bisa dijadikan acuan, yang panduan oleh guru-guru kita di Kabupaten Sambas di dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di masa COVID baik untuk luring maupun dering. Nah ini kebetulan yang disusun ini yang luring, dua jaringan. artinya pembelajaran yang dituntun disini ada pembelajaran dengan protokol kopsil yang dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah ini ada persiapan, jadi persiapan yang dilakukan oleh guru inilah bentuk modelnya. Contoh dijadikan modul menjadi acuan. Saya berharap modul yang contoh ini tidak semata-mata diciplak apadanya seperti contoh ini. Karena ini model, akhirnya nanti guru-guru kita menjadikan contoh ini sebagai acuan untuk mengembangkannya lebih jauh. Di akhir kegiatan, tampak wahana visi Indonesia menyerahkan modul RPP luar jaringan masa pandemi secara simbolis kepada Bupati Sambas. Disaksikan seluruh kepala dinas pendidikan dan peserta yang hadir. JASM TV Madahkannya JASM TV